Oke teman-teman, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bismillah. Alhamdulillah. Hari ini saya akan sharing terkait tentang bagaimana membangun tim digital marketing secara organik. Nah teman-teman, tentunya di sini sudah punya ekor semua. Jadi saya mungkin hari ini agak sedikit membahas terkait tentang jago SEO. Karena saya kebetulan tim saya banyak yang SEO saat ini. Nah saya mau ngambil materi teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah punya flash disk, yang sudah punya materi, teman-teman bisa buka. Yang sudah ini. Jadi di sini ada video teknis, 9 mantra, zoom, file 9 mantra, file pendukung. Ini powerful banget teman-teman ya. Modul ini modul andalan. Tahun 2021 kita launching. Sampai sekarang kita pakai. Nah di sini ada materi. Sebenarnya materinya itu di sini teman-teman. Kalau teman-teman pelajari, teman-teman sudah ada semua. Tinggal duduk saja. Nah teman-teman tinggal pelajari. Yang saat ini teman-teman butuhkan selalu ada di sini semua. Kita sudah riset kebutuhan-kebutuhan teman-teman. Di sini semua ada ya. Oke. Nah ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Di sini ada 22 modul yang sudah saya siapkan ke teman-teman ya. Teman-teman tinggal download saja di member area. Nah teman-teman mau belajar yang mana nih? Di sini ada mencari reseller, membangun tim karyawan, mencari anak maga, manajemen launching, mendapatkan 50 juta pertama dari afiliate, ads, banyak mitra. Nah teman-teman silahkan dipilih yang mana? Cuma kalau sesuai dengan tema hari ini adalah organik, maka di sini saya bicara tentang karyawan. Nah di sini saya akan membangun tim di jalan marketing. Oke. Oke teman-teman. Mungkin video ini nanti akan direkam dan akan dikasihkan ke beberapa teman-teman yang tidak bisa ikut di Zoom kali ini. Tapi secara prinsip materinya tidak akan kita kurangi kualitasnya. Tetap materi ini akan kita sampaikan secara utuh dan menyeluruh gitu ya. Nah teman-teman masih ingat 4 cara membangun tim? Saya buka beberapa slide. 4 strategi membangun tim. Saya mulanya selalu dari 4 langkah membangun tim ya. Masih ingat ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Saya mulanya dari sini teman-teman. Nah di sini. Saya mulanya dari sini. Masih ingat teman-teman ya. Sesuai dengan bootcamp kita. Maka 4 cara membangun tim adalah menggunakan anak magang, menggunakan karyawan, yang kedua menggunakan iklan, ketiga menggunakan kemitraan. Nah hanya 3 itu. Nah kalau kita singkat lagi sebenarnya 3. Anak magang dengan karyawan itu sebenarnya 1 kubu. Yang iklan itu beda. Kemitraan itu beda kubu. Nah makanya mulai sekarang teman-teman. Ini kopi saya datang. Oke. Saya mau voting nih teman-teman. Teman-teman sekarang mau suka yang mana? Yang mau dibahas. Tetapi sesuai dengan tema saya, saya akan membahas yang anak magang dan organik. Bagaimana teman-teman punya karyawan 20 tanpa digaji? Bagaimana teman-teman punya karyawan 30? Saya pernah punya karyawan 30. Zaman waktu itu saya gila-gilanya pengen bangun seribu karyawan. Tapi setelah kesini-kesini, saya punya klien. Klien saya itu karyawannya itu 6, tapi omsetnya 2 miliar. Kenapa kalau bisa 2 miliar? Karena dia memiliki 100 akin dan memiliki sekitar 50 supplier. Akhirnya model bisnis saya saya ubah. Saya ganti dengan itu, yang terakhir tadi. Kenapa? Karena efisiensi, teman-teman. Oke. Teman-teman, dari 4 ini, sebagai pembuka, maka saya akan memilih menggunakan anak magang dan organik. Untuk iklan, untuk kemitraan, mungkin minggu depan. Jadi saya akan bahas selama bulan-sebulan ini terkait tentang 4 cara membangun tim digital marketing. Menggunakan anak magang, karyawan, iklan, dan kemitraan. Kemain ada beberapa alumni telepon. Mas, saya ingin didampingin itu. Saya tanya. Bapak, ini kira-kira menggunakan apa ini? Modulnya. Saya ini kemitraan. Tapi yang dibahas itu iklan. Terus gimana? Yang tetap ngiklan. Tapi ngiklan untuk mencari reseller. Seperti itu. Pentingnya kita memahami model bisnis. Pentingnya kita memahami strategi-strategi. Oke. Saya jelasin sebentar ya. Jadi anak magang pertama adalah kita kerjasama, pengenalan, assessment, tahap pelatihan, produksi, tahap penilaian, sama pengelolaan alumni PKL. Semudah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau nyari anak magang, tinggal Anda data. 20 sekolah Anda datangin bahwa saya saat ini membutuhkan anak magang. Nanti Anda akan didatangi. Nah masalahnya ketika Anda punya anak magang, kurikulum apa yang Anda pakai? Nah salah satunya jago SEO ini jadi kurikulum yang bisa teman-teman pakai. Terus di sini, nanti saya akan membahas tentang tujuh langkah membangun digital marketing yang organik. Ada tujuh step. Pertama ada create vision, misi, culture. Kedua adalah membuat struktur organisasi, tim digital marketing atau nama tim. Ada store 1, store 2, tim 1, tim 2, tim 3. Nah menempatkan orang pada tempatnya. Nah saat ini kita lagi punya tim TikTok ya. Nah tim lama ini nggak mau. Ya nggak apa-apa, kita cari tim baru untuk eksklusi live TikTok-nya. Terus yang keempat adalah develop to talent. Ada training centernya. Ada training centernya. Yang kelima adalah diukur performnya. Yang kelima adalah kompensasi. Yang ketujuh adalah monitor secara terus-menerus. Nah yang ketiga adalah iklan. Nah di sini teman-teman kita juga lagi praktekin saat ini. Ada digital marketer, ada content kreatif, campaign, copywriter, customer service, web developer, web design. Nah ini ada beberapa tahapannya. Teman-teman kalau masih baru ya kerjakan semua. Nggak apa-apa ya. Nah yang keempat adalah kita kemitraan. Ada tim marketing, tim operasional, tim produksi, tim kreatif, tim IT. Nah karena kita butuh support, kita butuh sistem yang akan me-leverate bisnis teman-teman. Ya seperti itu. Nah seperti ini ya. Oke teman-teman itu pengantarnya. Silahkan. Nah sebelum kita mulai. Pengantarnya itu adalah empat cara membangun tim. Tolong dihafal. Pertama adalah menggunakan anak magang. Kedua itu menggunakan karyawan. Ketiga menggunakan ads. Yang keempat menggunakan kemitraan. Silahkan. Mau dibahas yang mana. Tapi sesuai dengan tema hari ini, saya akan lebih banyak membahas tentang memorekrut karyawan organik. Monggo. Silahkan. Kalau iklan enggak masuk ya Pak? Beda. Cara mainnya beda. Cara mainnya beda. Jadi kalau iklan, itu ini boleh enggak saya cerita ini? Kalau iklan. Kalau iklan, saya sebagai advertiser, istri saya sebagai CS. Jadi saya memanfaatkan SDM yang ada di rumah ini. Tahu enggak kenapa kok istri saya harus CS? Karena kita harus tahu ketika kita ngiklan, produk kita itu winning atau enggak. Makanya apa? Makanya Anda sebagai advertiser atau mengiklan, kalau bisa jangan menyerahkan CS di awal-awal ke orang lain. Nah, nangkap enggak maksud saya? Jangan menyerahkan. Pak Mas Aris, nangkap enggak maksud saya Mas Aris? Mas Aris, maksud saya gini Mas Aris. Untuk CS, sementara Anda sendiri yang pegang. Kalau menggunakan iklan. Kalau menggunakan kemitraan, nanti ada lagi strateginya. Mungkin minggu depan saya akan sharing terkait tentang mendapatkan tim advertiser. Atau kemitraan deh minggu depan. Kita atur. Mongko, kita diskusi dulu. Kita diskusi terkait tentang ini. Tentang ini. Tentang ini. Mongko. Terkait tentang ini. Teman-teman harus memilih salah satu ya. The best-nya apa? Yang paling bagus apa? Kalau saya. Kok, Bu? Ngiklan cari mitra. Nah, berarti core-nya bukan di iklannya, Bun. Core-nya itu di mitra. Paham ya, Bun ya? Jadi, ibu itu menggunakan kemitraan. Nomor satunya kemitraan. Maka ibu harus paham tentang kemitraan. Jadi, yang pertama harus paham adalah kemitraan dulu harus paham. Hulu sampai hilir. Bagaimana sistem recruitment, bagaimana cara memaintenance, bagaimana pola sukses kemitraan itu. Itu harus dipahami, Bun. Makanya kenapa ketika nanti mentoring, teman-teman saran saya memilih. bulan depan nanti kita mulai bulan depan, kita udah mulai pengelompokan. Jadi, kita bukan bicara tentang empat cara ini. Tapi, sudah bicara tentang saya mau fokus ke kemitraan. Yaudah, kita bahas kemitraan. Oke. Oke, Bu Malah. Nomor satu kemitraan. Iya, siap. Nanti baru menggunakan iklan untuk nyari mitra. menggunakan karyawan untuk nyari mitra. Jadi, tetap ada karyawannya. Nangkap ya, maksud saya ya. Bukan berarti kemitraan pun enggak ada karyawan. Kan ada karyawan internal, ada eksternal. Reseller itu kan sales eksternal. Team management itu kan karyawan internal. Nangkap ya. Jadi, mulai sekarang fahami dulu nih kerangka berpikirnya. Yuk, Monggo. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sebelum saya kasih Mas Neri. Mas Tri, Mas Tri, Monggo. Kemitraan, Mas. Hah? Kemitraan, ya. Oke, kemitraan. Makanya kalau kebanyakan kemitraan, ini materi mungkin saya geser ke kemitraan. Tapi tetap harus tahulah. Kemitraan, Coach. Bukan, kemitraan toh. Ini lagi. Jadi, jangan sampai. Tapi tetap butuh. Jadi, gini teman-teman. Tetap teman-teman butuh karyawan, tapi karyawannya itu ngelola mitra. Itu maksud saya. Paham ya? Jadi, angle-nya itu adalah karyawan, tapi karyawan itu ngelola mitra. Gitu. Nah, ini tak kasih contoh ya. Punya saya ini ya. Tak kasih contoh, punya saya. Sepakat, Coach. Nah, Pak. Sudah faham, Pak? Sepakat, Coach. Nah, gitu loh. Jadi, Semuanya penting, Pak. Hah? Semuanya penting. Semua penting, tapi kan karyawannya harus ada dulu. Ini contohnya nih. Ini contohnya ya. Ini contohnya ya. Ini tanya punya saya nih. Mana ya? Tak tunjukkan struktur terbaru JB. Yang kemarin saya seri di grup loh. Ini jarang saya seri nih, kalau bukan orang internal ya. Nah, ini nih. Nah, Anda bisa baca nggak? Ini rahasia saya nih, teman-teman. Ini saya bongkal di sini ya. Jadi, tim organik saya ini adalah tim publish content CS. Dua orang. Tim dua, tim publish content CS dua orang. Asumsinya ini dia wakil. Ketua sama wakil gitu. Jadi, kalau misalkan di dia resent, dia ada pengganti. Ketika dia resent, ini masih oke gitu. Nah, saya batasi di sini maksimal lima. Jadi, saya karyawan sepuluh saya. Jadi, karyawan saya yang saat ini jualan end user itu sepuluh orang, teman-teman. Saya batasi. Nah, di sini ada tim cadangan. Jadi, saya selalu membuat dua belas pasukan atau tujuh. Kalau lima berarti dua. Duanya itu cadangan. Cadangan. Jadi, saya nggak boleh nggak ada karyawan yang standby gitu. Oke. Nangkap ya. Nah, di sini scale up. Yang kedua, itu tim advertiser. Tim advertiser di sini ada namanya leader advertiser. Di sini ada leader advertiser. Di sini advertiser dan content. Di sini content creator. Di sini CRM. Nah, kekuatannya adalah di sini CS. CS satu, CS dua, CS... Makanya kalau kita menggunakan iklan, yang banyak itu CS-nya. Advertisernya itu cukup satu atau dua. Bahkan, saat ini yang ada di CB, saya sebagai advertiser, istri saya sebagai CS. Jadi, saya ini, ini kebetulan rumah teman-teman. Ini rumah saya. Saya kebetulan ruang tamu saya tak buat kantor. Nah, teman-teman, saya ingin buktikan dengan dua orang. saya memiliki omset 10 juta per bulan. Saya buktikan ini sama istri saya. Tujuan saya bukan saya enggak mau bangun tim. Enggak. Tapi saya ingin praktek langsung. Bahkan yang nge-CSI saya awalnya. Saya nge-CSI sendiri. Ini saya juga sambil lagi bales chat juga. Beberapa lead masuk. Intinya kalau kita menggunakan ads, enggak usah banyak-banyak orang. Yang paling penting kekuatannya adalah advertiser. Mendatakan lead. Sama CS. Udah itu aja. Kalau advertiser sama CS-nya aman, insya Allah selesai masalah. Insya Allah masalah selesai. yang menarik, itu yang terakhir nih. CV partner. Di sini ada mentor, reseller. Di sini ada fasilitator. Di sini ada CRM. Artinya apa? Satu orang ngelola berapa reseller? Mentornya siapa? CV partnernya siapa? Nah, CRM 1, CRM 2, CRM 3. Misalkan ini misalkan. Saya ini punya standar ya. 400 orang itu satu orang. Jadi kalau saya punya reseller 400, saya akan carikan satu karyawan. Untuk ngelola 400. Kalau saya punya 2.000 reseller, maka saya punya berapa karyawan Pak? Berapa CRM? 4.000. 5.000. 5.000. 400.000 kok. Iya kan? 4 x 5 kan? Betul nggak? Nah, teman-teman. Anda bisa baca nggak bagan ini? Mas Tri. Ini mahal loh ilmunya. Cerang-cerang saya buka. Ini kalau bukan alu, menibut kembang nggak? Saya bukanya. Saya kalau berbagi jor-joraan, lost ya. Saya nggak ada yang saya tutupin ya. Saya benar-benar ingin teman-teman sukses. Saya ingin teman-teman berhasil. Ini struktur yang terbaru. Baru saya install satu minggu yang lalu. Keren banget. Jadi scale-up-nya itu adalah tim cadangan CS-123 sama CRM-123. Udah itu. Bertumbuh itu nanti. Sampai 1.000, 2.000, 3.000 orang. Yang saya bahas hari ini mungkin lebih ke bagaimana membangun tim organiknya. Oke, ada yang tanyakan dari bagaimana ini? Ada anak magang. Kalau nggak saya tutup. Mas Tri, nangkap. Mas Tri, bagaimana Mas Tri? Mentor reseller ini maksudnya gimana Mas? Kita yang mentorin. Apa? Mentor reseller. Di dalam reseller harus ada namanya mentor, harus ada namanya reseller. Contoh kalau di hari ini nih. Hari ini kan saya kan jadi mentor nih. Berarti kita akan melakukan pembinaan lah ya Mas ya. Kalau nggak ada pembinaan, kalau nggak ada pembinaan, jangan menggunakan reseller Mas. Nilang. Pembinaan itu adalah core of the core-nya, reseller, kemitraan. Jadi kalau Anda menggunakan kemitraan, wajib punya sekolah bisnis, wajib punya sekolah digital, wajib punya sekolah marketing. Karena apa? Karena itu sistem yang akan Anda jadikan, yang akan Anda jadikan, untuk mengembangkan organisasi eksternal. Siapa yang mengembangkan? Ya karyawan Anda. Mengapinya udah ketemu. Oke. Oke ya. Ini framework-nya teman-teman. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada saya close ya. Yang paling atas ini apa? Admin, keuangan, supplier, riset, aset digital. Jadi ada satu tim yang memang ini lebih ke asisten saya ya. Yang megang keuangan, megang supplier, megang riset, megang aset digital. Kalau yang ini, bukan. Jadi memang tim saya tidak ada manajemen, konfens, tapi kita menggunakan agile mindset ya. Jadi kita tidak ada struktur yang baku kayak GM, direktur, nggak ada. Karena milenial, kayak kita milenial. Oke ya, teman-teman ya. Nah itu sekilas tentai tentang kemitra. Nah, kembali lagi ke sini. Teman-teman, saya selalu mengacu pada empat ini, empat poin ini. Mengacu pada empat poin ini. Harapan saya, teman-teman, dengan adanya empat ini, teman-teman mulai berpikir. Saya ini di mana? Saya ini bagian apa? Jangan sampai ketika Anda nanti memilih reseller, tapi yang Anda minta mentoring advertiser. Gak apa-apa. Anda tak ajarin advertiser, tapi advertiser nyari reseller. Bukan advertiser and user. Nangkap ya, teman-teman ya. Boleh kita menggunakan iklan. Semua channel kita garap. Tapi Anda harus tahu dulu, core-nya itu antum di mana. Kalau Anda core-nya itu iklan and user, maka kemitraan itu diajarin iklan. Karyawan itu diajarin iklan. Pak Robik, maaf. Kalau misalkan reseller kita diajarkan jualan melalui Facebook, itu nyambung nggak, Pak? Ya, nyambung. Keuntungannya kan nggak terlalu banyak. Mengiklan kan kalau nyangkut, takutnya kan ada yang nggak nyangkut. Gimana, Pak? Maaf. Oke ya, pertanyaannya kan gini. Bu Mala pengen timnya jadi FBH. Pertanyaannya gini. Anda punya role model kah yang sukses and user FBH? Karena model bisnis Anda itu bukan FBH, Bu Mala. Nangkah, Bu Mala? Jadi gini ya, Bu Mala. Anda jangan memaksakan end user ketika model bisnis Anda bukan end user. Ya, iya. Model bisnis-bisnis Bu Mala itu adalah kemitraan. Maka gedein mitranya. Gitu loh. Iya. Kalau misalkan saya kan ngiklannya cari mitra. Nah, untuk kemitra saya biar laris jualannya gitu loh. Jualannya di Facebook ads juga gitu. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Asalkan marginnya oke gitu. Kan saya bilang, saya bilang, untuk menjual end user itu butuh model bisnis, Bu Mala. Contohnya kayak kayak ad pertemanan gitu loh. Ad pertemanan, terus homesharing gitu. Margin produk berapa kira-kira bejak yang pas itu diiklarkan? Kalau diiklarkan minimal 50 ribu. Minimal. Minimal 50 ribu ya. Itu. Itu minimal ya. Harusnya itu 100 ribu sih. Tiga kali HPP, Mas. Jadi kalau HPP-nya itu kalau iklan ads itu tiga kali HPP. Jadi kalau HPP-nya 30 ribu, harganya 90 ribu. Kalau HPP-nya 50 ribu, harga jualnya 150 ribu. Sebenarnya Bu Mala HPP-nya misalkan reseller dapat 20 ribu. Terus mau diiklankan. Terus dapatnya dari mana? Nggak ketemu, Pak. Iya, benar. Makanya jangan merusak model bisnis. Jangan merusak model bisnis. Jadi, apa ya? Saya punya mitra, tapi produk yang saya mitrakan adalah produk yang memang didesain untuk reseller. Saya punya team advertiser, produk yang saya jual adalah produk-produk yang memang dibutuhkan oleh reseller. saya punya produk organik. Produk-produk saya adalah yang digunakan oleh anak magang. Cocok. Contohnya jasa. Saya ada homestay di kampung saya. Itu kita optimasi dengan SEO. Atau konsultan digital marketing si Duarjo. Saya digital marketing atau konsultan bisnis itu saya menggunakan SEO. Menggunakan anak magang sama karyawan itu. Jadi, setiap bisnis modelnya beda-beda. Nah, pemahaman ini kalau nggak tetap muka, nggak mentoring, nggak akan ketemu, Mas Tri. Makanya Mas Tri untuk paham. Ini hubungannya sama jati diri, Mas Tri. Jadi, ketika kita memahami pola ini, teman-teman, kita tuh nggak gegabah. kita tuh nggak gampang tergiur dengan peluang orang lain. Kenapa? Karena kita faham. Banyak yang menawarin saya reseller, tapi karena core saya bukan reseller, core saya adalah mentor reseller. Jadi, jangan memaksa saya jadi reseller Anda, tapi paksa saya jadi mentor Anda. Itu baru benar. Jadi, saya mending punya klien seratus daripada saya jadi reseller Anda. nangkep, mas saya? Mas, setelah lagi, mas ya. Mana yang pas ya. Iya, iya dong. Siap. Nah, disinilah keagulan JB, konsultin itu sebenarnya. Karena kan kita lebih dari 100 pendampingan selama 5 sampai 7 tahun, Pak. Dan saat ini ilmu yang kita dapatkan selama 7 tahun itu kita share ke reseller, ke mitra-mitra kita. makanya kenapa saya agak risih ketika teman-teman tak ajak belajar kok susah gitu. Padahal, saya dapat ilmunya banyak mentor gitu loh. Dan saya juga praktek, saya juga dampingin klien. Jadi, saya punya pengalaman cukup panjang untuk menjadi konsultan digital marketing teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman pengen scale up, pertama, produknya apa dulu, model bisnisnya itu menggunakan 4 ini menggunakan apa, terus yang lain yang pendukung. Jadi, kalau misalnya kemitraan, 1, 2, 3 pendukung. Kalau iklannya itu utama, 1, 2, 4 pendukung. Kalau karyawan organiknya utama, maka iklan sama kemitraannya pendukung. Gitu loh. Gitu. Oke, clear? Ayo, siapa yang mau sharing nih? Kita belum masuk ke materi apa, materi membangun tim. Maaf, berarti kalau reseller saya itu cukup organik aja ya? Kayak mu'en, kayak nginbokin, gitu aja ya? Iya, iya. Itu ada di sembilan mantra itu di Jakosio. Tugas nyenengan adalah mencari 100 reseller pertama. Kalau aja dengan punya reseller 100, dan rata-rata sebulan itu closing 1 juta aja, om siat anda 100 juta bun, barang itu keluar tuh. Kalau harganya satu boxnya 500, berarti 200 box per bulan keluar. Nah, pertanyaannya, bagaimana mencari 100 reseller pertama? Nanti saya ajarin, itu di tema reseller. Jangan di tema ini, jadi nanti kita akan bagi grupnya, grup reseller, minimal dibagi tiga, nanti Mas Baru. Nanti anak magang sama karyawan, iklan sama kemitraan. Anda boleh masuk ke semua grup, tapi temanya itu sesuai dengan tema kebutuhan. Kayak hari ini, hari ini kita akan bahas karyawan, tapi kan Anda kalau mau kemitraan, monggo, gak apa-apa. Berarti kan kita punya tim yang mencari karyawan yang mengelola reseller. kita tanya. Oke. Oke, teman-teman. Biasa fahami? Bisa ya? Oke, langsung aja, teman-teman. Ini kita gak belum kenalan ya. Oh, iya ya. Yang belum kenal ya, mungkin ya. Teman-teman, saya owner dari Jeep Institute. Ada Jeep Institute, itu perusahaan saya di bidang konsultan. Terus CB Store, agency, CB Herbal, JB Beauty. Ada 6 bisnis yang saya kelola. 2010-2015, saya perusahaan hubungan mandiri, jadi dari 8000 dipilih satu besar. Saya menjadi 10 besar waktu itu. 2016. Artinya, bisnisnya sudah berapa tahun, teman-teman? Teman-teman, ya. Artinya, saya ini berbisnis di JB ini sudah 6, 7, 8, 4, 5, 6 tahun. Tidak mudah melalui di 5 tahun pertama. Godaannya luar biasa ya. Saya konsisten dengan training saya, konsisten dengan unit-unit saya. Ini JB Beauty. Ini tidak perlu ya. Nah, saya dulu mulainya dari anak magang, kemudian dari kafe ke kafe. Terus ini kantor management saya, ini ruangan saya. Dulu ketika saya bangun tim, awal-awal. Terus nah ini ini tim saya, sampai saat ini, ini sampai terjadi tim sekitar 30-an. Tim saat ini 30-an. Ini sekitar tahun 2021. Sekarang kita berkurang 50 persen. Tinggal 15-an sampai 20. Karena kita sudah punya tim iklan sama tim kemitraan. Ini beberapa mentor-mentor saya. Jadi, sebelah ini kantor manajemen, yang sebelah kiri ini kantor produksi. Produksi atau tim penjualan. isi ruangan-ruangan saya di ruangan kantor manajemen. Ini JB Beauty, produk saya. Ini tim saya. Ini JB Institute, ini JB Herbal, ini agensi saya. Ini JB 9 Mantra, Bimbel Marketing. Sudah itu. 7 langkah membangun tim jika marketing. Ya, teman-teman. Jadi, saya berharap dengan 7 step ini. Ini akan menjadi campaign saya. Selama teman-teman apa ya. Selama teman-teman ini mau ngikutin insya Allah ini proven, teman-teman. Ini ada di e-course, teman-teman. Anda belajar di e-course Jago Bangun Tim. Ada sekitar 40 video. Pelajari step-by-step saya. Jadi, saya dulu ngerekam di saat saya galau. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Create vision misi ya. Ini contohnya ya. Membantu pengusaha bertumbuh sebagai partner penjualan perusahaan di Indonesia dengan digital marketing untuk keluar dari zona UMKM. Misinya di atas 400 juta-nya. Divisinya seperti itu. Misinya seperti apa? Nah, ini bisa teman-teman screenshot atau teman-teman pelajari atau teman-teman duplikasi ya. Memprioritaskan kepuasan kenyamanan klien maupun customer. Menjadikan tim menjadi partner bertumbuh dengan berbagai bagian dan lincah. Melaksanakan evaluasi secara berkala harian mingguan. Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Menirikan pesan antar manajer sebagai legasi Jakobius Management Group. Nah, gimana strateginya? Sebagai holding company terbaik dengan 5.000 anak magang atau reseller, 1.000 tim operator, 200 tim manajemen, 40 tim konsultan, 10 unit bisnis, dan offset 10M tiap bulan. Bisa dibaca ya, teman-teman. Nah, ini core value-nya, teman-teman. Jadi, kita ada core value. Makanya tadi yang pertama adalah visi-misi budaya. Nah, teman-teman, kalau mau membangun tim organik, baik itu anak magang maupun bukan anak magang, maka core value itu menjadi penting. Budaya ini menjadi penting. Bahkan ini saya tambahin, teman-teman, di tim saya. Ini saya tambahin. Ini. Ini yang terbaru, teman-teman. Ini yang terbaru. Bisa dilihat, teman-teman? Oh, nggak ada ya. Nah, ini. Ini visi-misi yang terbaru saya. Ini tidak mengganggu visi yang lama, tapi saya tambahin. Jadi, core value JB adalah spiritual, disiplin, proaktif, growing, happy, family, amanah. Jadi, teman-teman yang tidak menggunakan tujuh ini, maka tidak akan menjadi partner saya di perusahaan. Jadi, saya mengkampanyekan setiap pagi itu bahwa ayo dihafal. Spiritual ya, luaskan niat, tujuan bekerja untuk ibadah. Yang kedua adalah selalu tepat waktu dan segala. Jadi, kalau teman-teman disiplin, teman-teman melanggar core value JB. Yang ketiga adalah proaktif. Bekerja atau harus peka. Tidak perlu tidak perlu nunggu perintah. Nah, gitu kan. Tidak nunggu perintah. Terus, growing. Mau belajar dan bertumbuh. Setiap waktu ikut pelatihan, baik internal, mampu. Jadi, kalau tim saya tidak mau belajar, berarti tidak layak jadi tim saya. Mindsetnya dulu kita install. Terus, yang kelima adalah happy. Selalu bahagia, bersyukur. Bekerja dengan kondisi apapun. Yang keenam, family. Kita itu keluarga. Semua tim di JB adalah keluarga dan keluarga harus saling support. Yang ketujuh adalah amanah, tanggung jawab. Selalu menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab dan komitmen dengan tugas. Nah, pertanyaannya adalah core value Anda apa? Nah, gitu. Oke? Bisa lanjut ya? Oke. Nah, ini salah satu tujuan saya. Ini saya detail banget teman-teman ya. Jadi, teman-teman, untuk target 100M per 10 tahun. Jadi, goalnya adalah aset. Bagaimana dalam 10 tahun ke depan saya memiliki aset 100M. Maka dibagi per tahun adalah 10M. Nah, berarti target profitnya 1M per bulan. 10% dari omset. Nah, berarti ketemu berapa? Untuk mendapatkan omset 1M per bulan, maka saya butuh namanya 200 x 250 juta. Saya butuh 200 titik kali 200. Jadi, kalau saya punya cabang, maka saya butuh 200 cabang per cabang omset 50 juta. Kalau saya ingin punya mitra, maka saya butuh mitra yang omsetnya per bulan 50 juta dari 200 mitra. Kalau saya ingin punya tim per 5 tim 50 juta, maka saya butuh 5 x 200. Berarti 1.000 tim. Nah, itu kutuk klir. Ini strategi ya. Ini call value-nya. Nah, ini salah satu strategi yang saat ini saya kembangkan. Maka di sini ada Eko Sembilan Mantra, Buku Bisnis, Bande Workshop, Seminar. Ini hanya salah satu alat kita bagaimana teman-teman untuk kita berpartner dengan CP. Jadi, goal dari Zoom kali ini adalah bagaimana Anda jadi partner CP. ini enggak perlu saya bahas. Ini detail banget. Nah, peraturan perusahaan. Ini yang pertama. Visi-misi. Yang ketiga, struktur organisasi. Tadi sudah saya sebutin. Ini yang lama ya. Tapi tetap masih relevan juga sih ini. Jadi, ini yang lama. Ini kita ada karir pet. Ada tim publish, tim leader, senior tim leader, supervisor, manager area, manager regional, dan regional CS. Nah, ketiga adalah menempatkan orang pada tempatnya. Nah, ini kita gunakan DIS ya. Dominant, influence, complaint. Nah, ini bisa. Jadi, kalau dominant berkaitan dengan kekuasaan. Jadi, leader itu dominant. Kalau influence biasanya tim content. Kalau complaint itu adalah tim administrasi. Nah, kalau yang kesabaran, ketekunan, perhatian ini bisa jadikan facilitator atau mentor. Nah, di sini ada semua. Tujuh ini ya. Yang jelas saya akan membahas tentang tujuh step tadi. Yang keempat adalah develop talent. Ada proses Jakobin Store, bagaimana step-by-stepnya. Mulai dari training lima hari, evaluasi, desert product, eksekusi, organik, pay traffic, manajemen akun CS, daily week, hasil, closing, tidak closing, input oleh tim marketplace, kirim resi, pengiriman, penarikan saldo, sampai pencapaian target, achieve, tidak achieve, kembali ke training lagi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, salah satu e-course yang kita miliki adalah salah satu cara bagaimana kita membangun budaya bertumbuh. Ini kita punya tiga e-course, sekarang sudah ada empat, ada jago FBS. Bulan depan kita akan launching jago CS. Nah, ini modul-modul kita, teman-teman ya. Training development. Jadi, ada apa ya, ada beberapa metrik ya, teman-teman ya. Metric gap. Yang pertama adalah kompetensi sama motivasi. Ada orang yang kompetensinya tinggi, tapi motivasi rendah. Itu di mana itu? Diapain itu, kira-kira? Ada orang yang motivasi tinggi, kompetensi tinggi. H1. Ada orang yang motivasi rendah, kompetensi tinggi. H2. Ada orang yang kompetensi rendah, motivasi tinggi. H3. Ada orang yang motivasi rendah, kompetensi tinggi. Itu diapain? Jadi, kalau H1 adalah promosi, tantangan, projek baru. Dimeping aja. Memang kita nyarinya, idealnya nyari yang H1. Tapi ya tidak mudah. Kalau ada, saya ambil. Kalau yang H2. H2. H2 itu apa? Motivasi rendah, kompetensi tinggi. Jadi, diapain? Kasih motivasi, kasih coaching. Makanya, membangun tim itu seni. Leadershipnya kutu kuat. Anda mampu enggak? Anda mau enggak? Develop tim. Ini juga berlaku untuk reseller. Reseller juga butuh diginiin, teman-teman. Makanya, ketika kelola reseller, berarti kelola mitra. Reseller itu adalah produk jasa. Terus, motivasi tinggi, kompetensi rendah. Diapain? Motivasi tinggi, kompetensi rendah. Motivasi tinggi, kompetensi rendah itu diapain? Dia kasih pelatihan, OJT, coaching, program pengembangan yang terstruktur. Kompetensinya rendah, tapi dia semangat. jadi apain? Kasih training. Dia semangat kok. Dia mau belajar kok. Tapi dia enggak ada kompetensi. Yang ketiga adalah motivasi rendah. Kayak saya, Pak. Bapak, di mana, Pak? Kayak saya itu, Pak. Motivasi tinggi, kompetensi rendah. Nah, Bapak butuh coaching sama saya. Butuh OJT di JP sebulan. Anu? Semangat, Pak. Gaya akun. Tapi akunnya salah ngapes. Bapak semangat. Iya, Pak. Bapak semangat ngiklan, tapi ngiklannya enggak benar. itu. Kelahiran tahun 80-an. Makanya, makanya kenapa? Ini sebenarnya bukan untuk karyawan, sebenarnya. Untuk yang ada di ruangan ini sebenarnya. Cuma saya ngomongnya, saya ngomongnya biar kelihatan halus gitu kan. Ya, ini kalau teman-teman punya karyawan. Biar kita enggak ini lah. Kita enggak apa, enggak baper, enggak baper. Oke ya. Nah, yang empat ini sebahaya, Pak. Ampun saya. Motivasi rendah, kompetensi rendah. Jadi, saya hari ini ada beberapa karyawan yang recent tuh. Kompetensinya bagus, semangatnya bagus. Eman banget. Tapi enggak apa-apa yang namanya juga namanya juga bisnis kan. Oke. Klasifikasi training, development ya. Orientasinya apa, trainingnya apa, pengembangannya apa. Sudah. Ini diukur, setiap aktivitas diukur performnya yang kelima. Terus, ini salah satu dashboard kita. Misalnya TikToknya seperti apa. Dashboard challenge. Ini kayak activity, teman-teman. Bisa cek. Gabung grup. membuat fanspeak, posting fanspeak gitu kan. Posting video TikTok. Posting video YouTube. Cekap laporan harian. Ini bisa dipakai. Formatnya ada enggak, Mas? Apa? Format mentahnya ada. Bisa di screenshot aja lah. Nah, ini ya. Sudah, screenshot aja. Screenshot. Nah, terus IPA ya. Sudah. Itu aja ya. Yang terakhir adalah gift compensation. Di sini ada namanya total libet. Total libet ya. Ada yang di sini individual transaksional itu ada gaji pokok. Transaksional komunal itu adalah misalkan liburan. Terus individual relationship itu adalah training, komosi. Relasional dengan komunal itu lebih ke value perusahaan. atau kayak di kantor itu ada ada cafe kecil, ada jajan. Itu salah satu kita membuat nyaman tim. Yang ketujuh adalah monitor secara rutin. Itu aja tujuh step. Bagaimana kita membuat laporan berkala, laporan secara struktur. Apa yang dilakukan di JMP? Setiap pagi saya log, setiap jam 9. Ini waktu yang COVID ya. Sekarang udah normal. Setiap 2 jam laporan kerjaan. Setiap 1 jam zoom kalau dibutuhkan. Setiap jam 5 evaluasi harian. Setiap minggu kita meeting buat target mingguan. Setiap bulan kita ada LPG per tim. Ini salah satu aktivitas kita ketika kita membangun tim organik. Ini laporan daily, laporan per 2 jam, laporan konten, laporan recap omset, laporan dokumen. Teman-teman ini ada di member area. Silahkan dicek. Mulai dari form-formnya ada semua. Duplikasi aja. Laporan akun. Udah. Simpel itu. Ini contoh LPG yang ada di JB. LPG 2021. Visi-misi tim store-nya siapa aja. Job list-nya tim apa-apa selama seminggu. Rincian objeknya seperti apa. Total transaksi seperti apa. Kerja tim setor seperti apa. Itu. Pertama adalah create vision, misi, culture, dan strategi. Perlaturan. Kedua membuat struktur organisasi. Yang ketiga adalah recruitment, direct people. Yang keempat adalah develop the talent, yang kelima pengukur performance. Yang keenam kompensasi. Yang ketujuh adalah monitor secara continuously. Itu teman-teman dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar. Kalau teman-teman nanti mau membangun tim seperti ini, nanti grupnya beda. Nanti kelompoknya beda. Atau nanti kita buat kelompok tiga lah ya. Tim magang organik, tim reseller, sama tim ads. Boleh Anda masuk di semuanya, silahkan enggak buat gaduh. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih. Kita tanya-jawab dulu ya. Tunggu. Tunggu. Silahkan. Gimana Mas Tri? Mic-nya Mas, Mas Tri? Tadi nyusun tim dalam nih Mas. Memang rencana core value-nya dengan produk yang kita saat ini memang bisanya dengan kemitraan. Kalau untuk ke ads, enggak kena. Berarti mulai besok ketika konsultasi nama saya, jangan ngomong tentang ads and user. Jadi carangi kan kemitraan. Jadi clear. Jadi gini teman-teman, saya itu punya klien dan keberhasilan klien saya itu 99 persen. Saya itu punya pengalaman ngelola 100 klien selama tujuh tahun. Dan itu baik kuliner, digital. Tahun-tahun ini banyak digital. Dua tahun terakhir banyak digital. Nah, yang terjadi apa? klien saya ini gede Pak. Homesetnya itu dari 200 jadi 700. 1M, 2M. Tapi perusahaan saya enggak bertumbuh. Ya saya kan enggak mau Pak. Makanya sekarang saya lebih banyak ngelola mitra, ngelola tim. dari pengalaman saya tujuh tahun, enam tahun membangun menjadi konsultan bisnis. Gitu Pak. Clear teman-teman, kira-kira ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Clear ya, Mas Tri ya? Mas Tri clear ya? Nanti mungkin minggu depan akan kita bahas tentang bagaimana mencari 100 reseller pertama. Tapi siapin dulu kalau Anda pastikan step-nya reseller ya. Jadi ilmu malam ini gunakan untuk ilmu nyari karyawan, karyawan ngelola reseller. Clear? Jangan kita nyari karyawan, karyawannya jualan produk. Pak Do. Pak Do. Ya? Oke. Oke teman-teman, itu aja. Silahkan ada yang tanyakan. Kalau enggak, kita tutup. Sistem kemitraan itu seperti apa, Pak? Profi. Apa? Apa? Sistem kemitraan. Kenapa? Sistemnya seperti apa? Kemitraan itu. Ini ada di slide, Pak. Ya, itu ada di slide. itu mungkin dibahas jangan sekarang ya. Mungkin minggu depan. Tapi tak kasihlah clue-nya ya. Tak kasih clue-nya ya. Tak kasih clue-nya. Teman-teman kan sudah download bonus dari CRP ya. Di e-course ya. Itu isinya ini. Contoh jago reseller. Ini jago reseller. Membangun kemitraan. Ada semua tuh. Ini contohnya ya. Ini jago reseller nih. Ini mungkin kita bahas besok, minggu depan. Ini ya. Ini saya bahas minggu depan. Ini saya bahas minggu depan. Biar teman-teman Nah, ini contoh ya. Biar teman-teman ya. Banyak, Pak. Bagaimana alasan orang joint reseller, form registrasi, strategy recruitment, governance. Banyak banget. Ini masih preview-nya ya. Intinya gini. Intinya gini. Kalau teman-teman mau menggunakan reseller, ada namanya get, ada namanya keep, ada winback. Get itu mendapatkan mitra, keep itu menjaga mitra, winback itu mitra yang gak aktif menjadi aktif. Contohnya kayak saya jualan e-course. Saya jualan e-course itu untuk program apa, teman-teman? Program apa, Pak? Itu program get. Orangnya beda, caranya beda. Nah, kalau database udah masuk, lempar ke orang keep. Nah, orang keep itu orang yang menjaga. Nah, kok ada seribu reseller, kok gak aktif? Winback. Kita aktifkan lagi tuh, mana yang gak aktif? Contohnya, saya kan punya reseller itu sekitar 600. Member saya ini. Ini mau tak buat winback. Makanya ketika ada zoom, tak kirim, tak kirim, tak kirim, tak kirim, tak kirim. Lama-lama kan tertarik. Bener gak, Pak? Itu program namanya program winback. Nah, setiap program itu ada tujuannya, ada orangnya, ada job risk-nya, ada SOP-nya. Kira-kira seperti itu, Pak. Minggu depan ya, Pak? Untuk reseller ya, Pak? Oke, tunggu. Jadi, teman-teman, untuk mendapatkan reseller aja, teman-teman nanti ada ilmunya. Dan kalau Anda terapin, insya Allah Anda akan budget order. Salah satunya yang kita lakukan di sini adalah jualan e-course. Jualan e-course itu adalah program get, teman-teman. Nah, banyak orang, banyak orang yang jualan e-course. Banyak orang yang tidak tidur kok. Baru aja aja. Banyak orang yang jualan e-course, tapi tidak punya program. Tidak punya after sales-nya. Betul gak, Mas Tri? Masih kan gak? Maksudnya, Anda beli e-course, tapi selesai gitu kan. Bener gak? Tapi kalau di kita, Anda beli e-course, Anda akan dikawal terus tuh, sampai menghasilkan terus. Pak, saya gak punya produk. Pakai produk saya. Pak, saya bisa gak jadi mitra? Ayo, beri mitra dengan kita. Pak, saya mau buka cabang CP di Lampung? Ayo, kita buka cabang CP. Jadi, kita gak bisa habis tuh. Kita kejar terus tuh, Mas. Tapi kan semua berawal dari get, Pak. Berawal dari get. Gitu loh. Kalau get-nya gak ada, follow-up-nya dari mana? Gitu loh, Pak. Nangkal ya, Pak. Nganjo, Pak. Iya. Jadi sebelum ini tem... Jadi... Nganjo. Jadi sebelum ini temblenya gimana? Temblenya itu adalah tempat cara membangun tim. Minggu ini kita fokusnya organik, minggu depan kita kemitraan, minggu depan kita ads. Nanti untuk privat, di hari-hari setelah Zoom. Misalnya kayak minggu ini. Misalnya besok, silakan Anda konsultasi Zoom dengan tim kami untuk organik. Anda kan dapat materi dulu, baru konsultasi. Bener gak, Mas Tri? Makanya saya kuncinya di satu minggu sekali, kita Zoom sesuai dengan temanya. Kan ada empat tema kan yang kasih di flyer itu kan? Setelah ada tema, baru konsultasi. Nanti di satu bulan Anda akan menemukan korna Anda di mana. Nah, bulan kedua baru kita kegas ngambil jurusan. Jadi satu bulan itu menentukan model bisnis, menentukan strategi yang cocok kita menggunakan pola mana. Nah, bulan kedua kita baru kita gunakan fokusnya di mana. Oke, teman-teman? Mas Jubri, mau gak buka cabang Jako Digital? Lanjut. Ya, mau aja, Pak. Ya, ayo, Pak. Kita eksklusi, Pak. Nanti namanya, nama jendengan gak apa-apa. Cuma kita support aja. Kita support IT sama support tim aja. Jadi sekarang untuk buka cabang JB ini tidak menggunakan nama JB, tapi menggunakan nama Anda. Jadi kita hanya sebagai support, nanti mungkin websitenya, kita support semuanya, tapi untuk nama, pakai nama Anda semua. Nanti kita bantu untuk logo-logonya. Tolong nanti saya jadi Jabri, yang tertarik mau buka cabang, kita eksklusi ya. Kumpung bulan ini kita ada beberapa list yang sudah mau masuk sih. Untuk yang cabang ini, terakhir ya, teman-teman. Artinya sebenarnya, setelah teman-teman alumni bootcamp sebenarnya. Kalau masih belum lulus sih, saya pikir ngulang terus gitu. Kalau masih belum merasa, belum mampu, bulan depan ikut lagi yang pet enam. Terus gitu, terus. Pak Mas Ruri ini udah angkatan berapa ya? Udah angkatan dua dia. Mana orangnya itu? Pak Mas Ruri? Dua, Coach. Angkatan dua. Gimana? Gimana sekarang? Pak Mas Ruri ini, Pak nanti segera ini, bisnis master ini langsung kita garap nanti launchingnya, Pak. Oke, siap, Coach. Ya, insya Allah bulan depan, Jago CS kita launching, insya Allah setelah itu kita agak pending dulu, karena kan lengkap udah module kita. Ya, siap. Jadi Pak Mas Ruri ini saksi ya, lahirnya sembilan mantra, lapan mantra, dan di luar sana itu banyak orang yang membuat e-course, tapi tidak holistik gitu loh, maksudnya itu tidak satu rangkaian. Aku tuh kenapa, Pak, belum clear ngegas, karena CS-nya belum beres, Pak. Kalau CS-nya udah beres, lo ngegas apa, Pak? Saya agak nahan ini sekarang. Makanya, makanya kasih waktu sampai akhir bulan lah untuk launching Jago CS, masih dibuat modulnya. Tapi sementara udah oke lah, Pak, untuk Facebook ads sama lapan mantra udah oke. Tapi kurang gimana gitu loh, Pak. Jadi nanti, Pak Mas Ruri, nanti website-nya pakai kita, Pak. Jadi pakai subdomain aja, Pak. Jadi nanti pakai gini, misalkan bekasi.bimbel digitalmarketing, nanti semua e-course-nya isinya punya jenengan, Pak. Jadi tinggal dilingkan. Jadi nanti JB Beauty nggak ada di situ. Nanti tinggal di-install sejoli, nanti Bapak beli sendiri, nanti kita karpandu nanti. Jadi ikatan kita itu ikatan IT-nya aja nanti. Jadi kayak kita megang sistemnya gitu loh, Pak. Jadi nanti member areanya tetap satu pintu. Nanti untuk Bekasi nanti, jadi nanti di situ ada member property, member area nanti. Jadi nanti jenengan investasi untuk beli sejoli, Pak. Jadi nanti wordpress-nya. Jadi nanti kita gedein servernya nanti. Jadi kita mau gedein servernya di JB Institute, nanti semua satu pintu di satu server. Jadi nanti isi member areanya, isinya ya e-course-nya Bapak dengan property, Pak. Ya. Jadi syaratnya adalah alumni bootcamp. Kalau nggak alumni bootcamp, kita nggak. Karena ketika udah alumni itu, dia udah tahu visi-visi JB. Apalagi udah sering riset, kan? Kalau Pak Mas Rusi ada klien itu, misalnya udah bisa ngajar gitu. Tinggal modulnya yang mana gitu. Justru ini kita lagi siapin, Coach. Kita lagi dapet klien. Aja-aja, Pak. Nanti kita datang ke Jakarta nanti. Aku isi nanti. Kita lagi dapet klien beauty sama ekspedisi, Coach. Oke, siap, siap, siap. Jadi gini, teman-teman. Di balik JB ini, itu bukan sekedar jualan e-course ya. Tapi ada visi, ada misi yang besar. Kita tuh bangun ekosistem, teman-teman. Kita bangun ekosistem. Pak Mas Rusi udah tahu lah gitu. Kenapa saya jarang Zoom gitu. Memang strateginya sekarang beda. Sekarang saya lebih suka menggunakan flowil marketing sama CRM. Makanya saya tidak ngegas di Zoom. Gitu, Pak. Jadi tim yang proaktif, di situ yang saya kejar. Gitu. Makanya saya kalau misalkan gak ada peserta, ya gak ada Zoom. Ngapain? Tinggal kita kumpulin yang serius, kita Zoom sama yang serius. Karena kita kan bukan orang nganggur. Kita bukan orang nganggur. Betul. Makanya Pak Mas Rusi kemitraan, Fik ya, nanti kita minimal, akhir bulan ini udah minimal. Nanti gini, per kemitra, per modul itu mungkin 5 sampai 10 grup nanti, Pak. Jadi nanti kita fokus kemitraan aja, bahasnya. A sampai sit. Tapi, jadi bootcamp ini di minggu ketiga sudah menemukan aku yang mana, gitu, Pak. Harapan saya. Iya. Kalau di bootcamp pertama kan fokus 9 mantra, ya, Pak. Bootcamp kedua itu sama 9 mantra. Tapi di bootcamp kali ini, minggu pertama itu mindset, minggu kedua ini kita jelaskan tentang organik, minggu kedua nanti kemitraan, minggu ketiga tentang iklan, nanti di akhir bulan kita udah pemilihan, gitu. Tapi sebenarnya di setelah-setelah udah tak jelasin semuanya, sih. Di tengah-tengah. Jadi artinya sebenarnya di pertama kedua ini udah mulai menemukan saya ini di mana, nih, gitu. Bagus, Pak. Ya, kita pengen membuat sebuah ekosistem yang ketika ikut mentoring itu berhasilannya itu 99 persen dulu. hidup. Jadi, Bu Mala mulai tata, kalau memang kemitraan, nanti berarti satu sirikel sama Pak Mas Ruri. Berarti PR-nya Bu Mala adalah 100 reseller pertama, itu PR dari saya. Kalau Pak Mas Ruri, PR saya adalah 100 agen pertama. Agennya udah ada, Coach. Nah, nanti PR-nya, PR-nya adalah sistemnya seperti apa. Pak, nanti gini ya, Pak, ya. Pak Mas Ruri, nanti kita ekskusi untuk sistemnya, nanti pakai sejoli aja. Tapi, nanti menggunakan server saya. Jadi, nanti di situ isinya jago digital plus sekolah bisnis mastery. Udah itu aja. Jadi, nanti bisnis mastery nanti atau nanti menggunakan domain yang di luar itu gak masalah, Pak. Boleh. Boleh. Misalkan menggunakan bisnis mastery.com menggunakan sejoli. Jadi, kita ikatannya itu ikatan dalam sih menurut saya ikatan kita itu. Karena isinya kan ada di member area, Pak, nanti. Karena kan sama isinya, Pak, nanti. Betul. Ya. Gak apa-apa itu aja, Pak. Atau pakai domain di luar aja gak apa-apa nanti. Kita coba. Ya. Nanti jendengan mungkin investasi siapin aja sekitar 1 juta untuk beli domain sejoli sama nanti kita plug-in, nanti kita bantu untuk installnya. Webnya sudah ada, Coach? Ya. Hosting udah hosting. Hostingnya udah. Cuma nanti di review aja deh. Sama ini, Pak. Sama member area, Pak. Sama ini, sejoli, Pak. Harus beli, Pak. Sejoli-nya ya. Oke, siap. Nanti tinggal di install. Nanti isinya pakai e-course kita nanti. Sama beberapa tambahan e-course property, Pak. Oke, siap. Ya, berarti pakai ini aja, Pak. Pakai yang sudah ada aja, Pak. Nanti kita evaluasi per 3 bulan kayak apa nanti. Oke, siap. Sehingga nanti, Pak, masih totality nanti. Karena kan milih jendengan ini sama saya nanti. Ya. Tinggal nanti di sejoli itu nanti ada member area. Oh, keren banget tuh. Besok, Pak. Tim eksekusi, Pak. Oke, siap, Pak. Besok saya minta link-nya hosting, domain. Sama nanti kita bantu untuk update sejoli-nya. Plus cara nginstall-nya. Oke, siap. Ya, karena membuat member area juga agak mudah, Pak. Butuh logika berpikir, butuh... Dan yang membuat member area di JP itu saya sendiri, teman-teman. Yang membuat website itu saya sendiri. Jadi, saya ini juga apa ya, orang teknikal juga. Oke, ya. Clear ya, Pak. Mas Uri, besok kita ekskusi. Mumpung masih anget ini. Mumpung habis lebaran. Insya Allah. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan. Pak Mas Uri udah beres. Terus, Mas Uri, Mas Uri. Kita finishing dulu. Pak Mas Uri udah clear ya. Tinggal besok follow up. Siap, Pak. Mas Uri, Mas Uri. Atau yang lain. Mongko. Bu Helen, Bu Helen. Mas Uri, Bu Malah. Bu Malah gimana, Bu Malah? Iya, Pak. Aman ya? Insya Allah, Pak. Ya, nanti. Ini, intinya gini, Bu Malah. Tim yang bergabung di... Kan, Bu Malah kemarin kan tanya kan. Kalau saya merekomendasikan e-course-nya Pak Rofik, berarti di situ ada JB Beauty kan? Betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya jawab. Kita buat e-course yang di situ tidak ada namanya JB Beauty. Isinya produk Anda semua. Jawab ya, Bu Malah ya. Iya. Oke. Teman-teman itu untuk yang lain? Kalau nggak saya tutup. Oke ya, teman-teman ya. Itu aja hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Insya Allah, kita akan bahas tentang bagaimana mendapatkan 100 reseller pertama. Kemitraan ya, minggu depannya. Setelah Senin kita akan ada. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!